Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cap Mujib Sampai jumpa lagi dengan saya Dengan adanya banjir ini Kita semua semakin dekat dengan Allah Semakin ingat lagi bahwasannya hidup kita Untuk Allah Mengabdi kepada Allah Daitu dengan beribadah kepada Allah Melakukan apa yang Allah Perintahkan dan menjauhi segala Apa yang Allah larang Oke disini ada sebuah video daripada Ustaz Ilyas Ismail Official Nah tragedi banjir air mata Dan kehilangan Jadi langsung saja saya sudah penasaran Apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Ilyas ini Kepada kita semua Let's go Kita play videonya Allahuakbar Ya Allah Allahuakbar Ya Allah besar ni banjir ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam Ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Qala rabbi syurah li sadri Wa yasir li amri Wa ahlul auqdatan min lisani Yafqahu qawli Amma ba'du Alhamdulillah Syukur dan puji Dipanjakkan kehadra Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan izin ketentuan dan kasih sayang Allah Dapatlah sama-sama kita nak berkongsi Beberapa perkara Mudah-mudahan ianya dapat memberikan Kesedaran pada hati kita bersama Membangkitkan semangat kita InsyaAllah Walaupun dalam suasana kita dalam ujian pada ketika ini Dan kita Kebanyakan di kalangan kita sekarang ini Kita turut sama dalam keadaan berduka Tuan-puan semua yang dirahmati Allah sekalian Sahabat-sahabat Bencana banjir yang telahpun melanda Hampir di kebanyakan negeri Khususnya di negeri Selangor ini Selangor Selangor Banyak memberikan kesan yang Atau mudah fahamnya Hampir lumpuh Negeri Selangor ini Khususnya Di beberapa kawasan Termasuklah Syahalam Kelang Hulu Langat Dan beberapa daerah yang lain Ya Allah Tuan-puan rakan-rakan yang saya mati Sengguh pun banjir ni Dia akan mengakibatkan Banyak sangat kemusnahan Termasuklah kehilangan nyawa Kemusnahan harta benda dan alam sekitar Betul Dan juga boleh bawa atau mendatangkan penyakit-penyakit Keracunan makanan Penyakit kulit Kencing tikus Akibat daripada Banjir tu sendiri Dan juga sistem jaringan pun rosak Elektrik Jalan Jambatan roboh Kita dapat lihat Tengok di kawasan Karak Di highway Karak tu Bagaimana terputus terus Maknanya memang orang yang nak lalui situ Terkandas Terkandas Berjam-jam Sampai ada yang terputus bekalan makanan Maklumlah Orang musafir Bukannya bawa Bekalan yang banyak sangat kan Betul Dalam keadaan ini Satu benda yang sangat mengisafkan kita Apatah lagi bila melihat kawasannya Di hulu langat Tengok sekali tu Seumpama seperti Tsunami kecil Rana sama sekali Kalau dahulu kita ingat berlaku di Kuala Kerai Di Kelantan dahulu Dengan keretanya penuh dengan lumpur Ya Allah Saya lihat ada satu Ada satu Perusaha ayam tu Ayam-ayamnya hampir Ratusan ekor ayam Habis macam tu kan Mati Ditenggelami air Ditenggelami bajir Tempat perusahaan ayamnya tu Dan sampai ada berjam-jam Apa tu Berada di bumbung rumah Dan tak sudah dengan itu Datang pula satu lagi musibah Yang menyayat hati Flat Sri Johor Di Diceras Telahpun Mengalami kebakaran Ya Allah Ya Allah Ini semua Oke kemarin ini ada yang kena di grup Tapi gak tahu saya guys Ternyata ini di Johor Ya Allah Atau kita sebagai orang Islam Kita terima keadaan ini Sebagai ketentuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asaba min musibatin Illa bi'iznillah Tidakkan datang satu musibah Melainkan Ianya berlaku dengan Izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Allah izinkan Semua benda ini jadi Maka benda ini pun boleh jadi Betul Siapa pernah sangka Kawasan Syah Alam Kawasan Kelang Hulu Langat Dan beberapa daerah Kawasan lain Termasuklah Di Salat Tinggi Sepang Tak pernah sangka Tak pernah sangka Hatta di kawasan Bangi ini pun Ada juga Yang rumah mereka Berhampiran dengan sungai Menerima kesan Limpahan air Hinggakan banjir Penuh Ya Allah Apa tu Air melimpahi Masuk ke dalam rumah Parah lutut ada Parah pinggang ada Mak saudara saya Mak dak saya Mak su saya pun samalah Rumah Air banjir masuk Parah dada Bayangkan lah Macam mana dengan Perabut-perabut Barang-barangnya itu Betul si Ketika banjir itu Yang saya fikirkan Cuman Bagaimana dengan Barang-barangnya itu Kan rusak kah Atau macam manakah Itu Ya Allah Inna Allah Memang habis Allahu akbar Inna lillahi Wa inna ilahi Raji'un Allah Mak jurni Fi musibati Wa akhlifli khairan Minha Sungguhnya kami Semua datang Daripadamu Ya Allah Dan Kepadamu Ya Allah Kami akan Dikembalikan Ya Allah Berikanlah Ganjaran Berikanlah Pahala Disebalik Kesabaran Kami semua Berhadapan dengan Musibah ini Ya Allah Dan Gantikanlah Dengan yang Lebih baik Daripada Apa yang Hilang Daripada kami Ya Allah Ya Allah Tuan-puan Sahabat-sahabat Yang saya mati Sekalian Dalam masa yang Sama juga Ingin saya Kongsikan Beberapa Pesanan Beberapa Poin-poin Pesanan Setelah Saya melihat Dalam dunia Media Sosial Apabila Respon kita Terhadap Musibah yang Datang ini Dengan Pelbagai Corak Pandang Jadi Ada Empat Perkara Saya nak Kongsikan Sebagai Perdoman Saya yang Cakap Saya yang Cakap Ini Untuk Saya Juga Dan Semua Kawan-kawan Yang Mendengar Pada Waktu Ini Pertama Sekali Tolong Hormati Perasaan Mangsa Mangsa Banjir Ataupun Kalau Mungkin Terlibat Dengan Mangsa Kebakaran Tolong Tolong Hormati Perasaan Mereka Yang Terlibat Dengan Ataupun Sebagian Mangsa Mangsa Banjir Ataupun Mangsa Kebakaran Tolong Kenapa Saya Cakap Macam tu Sebab Ada Sebilangan Lidah Lisan Yang Begitu Lancang Sekali Bercakap Yang Begitu Laju Sekali Bercakap Mengatakan Bahawa Inilah Bala Daripada Tuhan Inilah Bala Bencana Daripada Tuhan Akibat Daripada Korang Dulu Hidup Macam ni Dulu Hidup Macam tu Masjid Sabar Dulu Kalaupun Mungkin Mereka Ada Melakukan Kesilapan Manusia Mana Ada Tak Buat Silap Saya Buat Silap Tapi Sabar Dulu Bukan Ini Masanya Untuk Kita Seolah Mengejud Akibat Kerana Perbuatan Dia Zaman Silam Dulu Dulu Buat Inilah Akibatnya Jangan Eh Tapi Kenapa Samping Samping Ni Tak Kena Yang Ni Kena Mungkin Ni Lagi Tinggi Kan Lagi Macam Mana Bukan Semua Keadaan Atau Semua Orang Kita Boleh Cakap Begitu Tak Boleh Malah Dalam Quran Sendiri Allah Mengajarkan Supaya Berilah Khabar Berita Gembira Untuk Orang Orang Yang Bersabar Maknanya Agama Suruh Kita Ni Pesankan Pada Orang Yang Ditimpa Musibah Itu Dengan Pesanan Kegembiraan Atas Kesabaran Mereka Beritahu Mereka Berita Berita Gembira Ini Semua Ada Hikmah InsyaAllah Selepas Mendungnya Ataupun Lepas Lebaknya Hujan Yang Turun Ini Semua Akan Ada Mentari Akan Ada Pelanginya Berita Gembira Beritahu Bahawa Akan Ada Pahala Di Sebalik Musibah Ada Jannah Di Sebalik Musibah Itu Sepatutnya Satu Yang Keduanya Adalah Fahami Erti Musibah Fahami Erti Musibah Jangan Semua Kita Taram Kita Balun Kita Kata Ini Semua Bala Banjir Ini Semua Bala Habis Itu Kalau Masjid Yang Dilanda Banjir Takkanlah Kita Nak Kata Tuhan Nak Balakan Masjid Atau Beberapa Tahun Dulu Mekah Juga Pernah Ditergelami Air Ataupun Mekah Juga Pernah Mengalami Banjir Takkan Kita Nak Kata Mekah Pun Tuhan Bagi Bala Mekah Al-Mukarramah Takkan Kita Nak Kata Mekah Pun Tuhan Bagi Bala Juga Sabar Dulu Setiap Musibah Yang Datang Ini Ada Pembahagiannya Ataupun Ada Hurayanya Pertama Sekali Ada Musibah Yang Allah Datangkan Berupa Ibetila Apa Makna Ibetila Ibetila Ini Maknanya Musibah Yang Allah Datangkan Untuk Orang Orang Baik Baik Untuk Orang Baik Untuk Orang Baik Baik Sebagai Allah Nak Mengangkat Darjat Dia Allah Nak Meninggikan Darjat Dia Macam Sahabat Kawan Penonton Yang Dilanda Musibah Banjir Anda Orang Baik Baik Saya Tahu Anda Insya Allah Orang Baik 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 Dengan Mak Bapak Baik Dengan Jiran Baik Dengan Semua Orang Maka Allah Izinkan Musibah Banjir Ini Datang Sebab Allah Nak Angkat Darjat Kalian Semua Dalam Quran Allah Ta'ala Berfirman A'udzubillah Minasyaitan Rajim Amhasibatum Antadakhulul Jannata Walam Mayatikum Mathalul Lathina Kholau Min Qablikum Kata Allah Adakah patut Kamu Menyangka Bahawa Kamu Masuk Syurga Padahal Belum Sampai Kepadamu Ujian Dan Cubaan Sehingga Hujung Ayat Ini Maknanya Surah Al-Baqarah Ayat Nak Jalan Masuk Syurga Ini Bukan Semudah Mudah Itu Akan Ada Kepayahan Akan Ada Kesusahan Mungkin Sampai Satu Ketikanya Kesengsaraan Sebab Itu Di kalangan Manusia Yang Paling Asyadu Balaan Manusia Yang Paling Teruk Sekali Bala Ataupun Kepayahan Kesusahan Hidup Yang Mereka Lalui Adalah Di kalangan Al-Ambiyak Wal-Mursalin Di kalangan Apa Para Nabi-Nabi Dan Juga Para Rasul Al-Ambiyak Kedua Musibah Ada Pula Ianya Didatangkan Dalam Rupa Kafarah Kafarah Apa Makna Kafarah Kafarah Ini Musibah Yang Allah Izinkan Ianya Berlaku Dengan Tujuan Allah Nak Hapuskan Dosa-dosa Ini Dosa Saya yang Cakap Dosa Tuan-puan Yang Menonton Pada Ketika Ini Kita Semua Tak Lari Dosa Maka Allah Izinkan Musibah Ini Datang Sama Ada Kebakaran Kehilangan Nyawa Kehilangan Barang Kehancuran Benda Tersayang Tujuan Dia Allah Nak Hapuskan Dosa-dosa Kita Moga Mudah Jalan Ke syurga Dalam Quran Allah Berfirman Auz 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 Bila Syaitan Rajim Wa Ma Nurihim Min Ayatin Illahi Akbar Min Ukhtihah Wa Akhaznahum Bil' Azab Bila Allahum Yeruji'un Dan Tidak Kami Memperlihatkan Pada Mereka Sesuatu Tanda Kebenaran Nabi Musa Melainkan Tanda Itu Adalah Lebih Terang Dari Yang Terdahulu Daripadanya Dan Kami Timpakan Mereka Dengan Pelbagai Bala Bencana Supaya Mereka Kembali Bertawbat Surah Zukhruf Ayat 48 Nampak Allah Bagi ni Semua Sebagai jalan Allah nak Hapuh Dosa kita Ataupun Supaya Kita ni Kembali Ingat Pada Allah Bertawbat Kepada Allah Dan Yang Ketiga Ada Musibah Yang Allah Izinkan Berlaku Ini Yang Nama Bala 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 Ini Tujuan Dia Apa Iaitu Sebagai Balasan Kepada Orang Orang Yang Engkar Yang Jahat Hidup Tak Senonoh Lawan Perintah Tuhan Ini Namanya Bala Betul Allah Berfirman Dalam surah Tawbah Ayat 74 4 Kata Allah Allah Menyiksa Mereka Dengan Azab Siksa Yang Tidak Terperi Sakitnya Dunia Dan Akhirat Dan Mereka Tidak Mendapat Sesiapapun Di Bumi Ini Yang Akan Menjadi Pelindung Dan Menjadi Penolong Surah Tawbah Ayat 74 Macam Korun Macam Fir'aun Dunia Dia Kena Akhirat Nanti Dia Kena Balan Juga Jangan Kita Pukul Semua Orang Kata Bala Jangan Macam Itu Mungkin Ada Penduduk Yang Terjejas Dengan Banjir Dia Orang Masjid Dia Baik Rajin Dengan Bapak Baik Dengan Jiran Semua Baik Takkan Kita Bala Sabar Dulu Tenang Dan Yang Seterusnya Pesanan Saya Juga Yang Ketiganya Adalah Dengan Musibah Sebenarnya Allah Nak Menguji Kita Betul Bila Jadi Macam Ini Barulah Kita Nampak Siapa Di kalangan Kita Pandai Sembang Hulu Sumbangan Paling Tak Sumbangan Tenaga Pun Sumbangan Berupa Wang Ringgit Transfer Duit Transfer Akaun Pun Tak Nak Tolong Yang Kena Adik Beradik Sendiri Takkan Tak Tolong Di Sini Allah Nak Uji Kita Siapa Di kalangan Kita Yang Paling Cakna Terhadap Soal Keprihatinan Terhadap Orang Lain Dan Yang Keempat Musibah Yang Datang Ini Juga Sebagai Satu Benda Yang Saya Nak Ingatkan Diri Saya Dan Semua Yang Menonton Allah Nak Kita Muhasabah Daripada Semua Peringkat Daripada Pemimpin Sampai Kerakyat Tolonglah Muhasabah Apa Benda Yang Kita Dah Terlepas Pandang Selama Ini Apa Perintah Allah Yang Mungkin Kita Telah Cuaikan Yang Telah Kita Pandang Enteng Pandang Remeh Rupanya Allah Nak Kita Serius Kembali Mungkin Di kalangan Pemimpin Ada Benda Yang Mungkin Kita Kita Anggap Benda Itu Tak Berapa Nak Perlu Akhirnya Ini Satu Teguran Dari Allah Kita Juga Rakyat Pun sama Kami Moga Dengan Musibah Yang Datang Ini Ada Rahmah Ada Kasih Sayang Allah Disebaliknya Untuk Kita Muhasabah Bersama Moga Apa Yang Saya Kongsikan Ini Membangkitkan Semangat Kita Semua Teruskan Kehidupan Walaupun Ujian Berat Melanda Kita Ini Bertimpa Ingat Allah Sentiasa Sayang Pada Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Ilyas Ismail Terima Kasih Dan Masya Allah Apa Yang Disampaikan Oleh Ustaz Ilyas Ini Membuat Kita Bahagia Bahagia Ketika Apa Yang Disampaikan Oleh Ustaz Ini Yang Pertama Tadi Poinnya Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Menguji Kita Untuk Meninggikan Derajat Kita Dan Yang Kedua Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Memberi Cobaan Dan Ujian Kepada Kita Agar Dosa Dosa Kita Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Allah Nak Hapuskan Dosa Kita Allahu Akbar Allahu Akbar Teman-temanku Saudara-saudaraku Yang ada di Malaysia Yang terkena Banjir Ingatlah Bahwasannya Setiap Musibah Setiap Kesedihan Pasti Akan Ada Bahagia Dan Setiap Kesulitan Pasti Akan Ada Jalan Keluarnya Saya Yakin Selepas Ini Akan Menjadi Lebih Baik Lagi Akan Ada Kita Yakin Lah Itu Karena Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Akan Memberikan Suatu Cobaan Kepada Suatu Kaum Apabila Kaum Itu Tidak Mampu Saya Yakin Kalian Bisa Melewati Semua Ini Dan Saya Yakin Bahwasannya Allah Subhanahu Wata'ala Akan Senantiasa Memberikan Yang Terbaik Kepada Hamba Hambanya Ingat Pesan Daripada Ustadz Ilyas Tadi Muha Sabah Muha Sabah Dan Muha Sabah Diri Kita Agar Supaya Kita Menjadi Insan Yang Lebih Baik Setelah Kita Mendapatkan Musibah Ataupun Ujian Dari Allah Subhanahu Wata'ala Allahu Akbar Terima kasih Teman-teman Sekalian Sudah Tengok Video Ini Sampai Selesai Dan Mari Kita Kirimkan Al-Fatiha Kepada Mereka Yang Terkena Musibah Banjir Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Kekuatan Dan Ketabahan Yang Besar Dan Menggantinya Dengan Ganti Yang Lebih Baik Amin Amin Ya Rabbil Al-Alamin Al-Hadih Niyah Wabikul Niyatin Salihah Al-Fatiha A'udzubillah Minasyaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Jihdina Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladhin An'amta Alayhim Gair Al-Maghdubi Alayhim Walad Dallin Rabbil Firli Wali Walidai Wali Muslimin Amin Oke guys Terima kasih Saya pembina untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Tetap Kuat dan semangat Jalani hidup Dengan keyakinan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Selalu melihat kita Dan Allah sayang akan kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Maghdubu sub indo by broth3rmax